Hai hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students, how are you today? I hope you are fine and healthy Alright, baik anak-anak, today we talk about the English lesson, we learn about the have to Do you know before? Or do you ever know what is have to? Have to mempunyai arti harus Have to dipakai untuk menunjukkan kewajiban yang kuat karena ada pihak luar yang ikut campur tangan dalam kewajiban tersebut Namun, apabila tidak melakukannya si subjek, tidak dibebankan suatu sanksi atau hukuman Jadi anak-anak, perlu kalian ketahui have to or must itu adalah memiliki makna yang sama, yakni harus For example, number one You have to wear a shirt with long sleeves Nah, masih ingat dengan kata shirt? Betul, shirt itu adalah kemeja Jadi di sini memiliki arti kamu harus memakai kemeja dengan lengan yang panjang Betul, oke, number two I have to come at 7 o'clock Saya harus datang pukul 7 tepat And number three Do I have to bring any food? Do I have to bring any food? Nah, di sini apakah aku harus membawa beberapa makanan? Jadi, ternyata have to itu tidak hanya digunakan untuk bentuk kalimat positif Ataupun negatif Masih ingat ya Kalau negatif, maka tinggal ditambahkan kata not Betul sekali Nah, di sini juga ada kalimat tanya Atau yang disebut dengan introgative sentence Nah, seperti itu ya Jadi, have to itu bisa digunakan untuk kalimat positif Negatif maupun introgative Oke Nah We talk about have to And we talk about had to What is the difference? Nah, anak-anak Ternyata had adalah bentuk kata kerja kedua dan ketiga dari have atau has Had pada dasarnya merupakan perubahan dari kata have atau has Yang artinya mempunyai Kalau kamu mengetahui kata has atau have adalah bentuk dari present tense Maka had muncul sebagai bentuk past tense Yang berarti digunakan dalam kalimat-kalimat mengenai kejadian masa lampau Conclusion Kesimpulannya Arti pertama dari had adalah mempunyai Yang mana bentuk dari past tense Example Atau contoh When she lived in Australia She had a good life Ketika dia tinggal di Australia Dia memiliki kehidupan yang menyenangkan Jadi, anak-anak Di sini Ustazah pesankan Bahwasannya Have to It means harus Sama dengan ketika kita menggunakan kata must Bukan must Ari Atau must ini Yang tulisannya M U S T Nah Di situ artinya sama Yang mana Memiliki mana Harus Nah Jadi, sekarang kalian harus Mulai berlatih dengan menggunakan have to Ya I have to come at school at 7 o'clock For example like that Okay, my students That's all my Explanation about the have to and have to Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Don't forget Write your name on the column commenter Thank you Bye 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 Bye